Oke, jadi Yuli, apa nih Yang bisa kita diskusikan hari ini Kamu ada pertanyaan apa? Yang di LinkedIn itu sih Pak Cuman, kurang paham aja Gimana Kan kalau LinkedIn ini kan Indonesia ya, banyak ada yang dari Jakarta Kita bisa ngelamar Terus kalau kayak pribadi saya kan Saya kan stay-nya di Puan Baru Terus pengen nyoba yang ngelamar ke Jakarta Itu gimana gitu loh kan Sementara mata-mata yang saya lihat Mereka ada yang minta yang on-site gitu loh Yang buy remote kan Gak selalu yang buy remote Ada juga yang harus on-site Itu gimana gitu Oke Aku luruskan dulu Yang kamu cari itu penempatannya Atau sejak tesnya? Penempatannya sih Pak Maksudnya cara Itu mereka Rata-rata ngeliat Kita Tempat tinggalnya memang harus Misalnya kita ngelamar ke Jakarta Harus memang Orang Jakarta apa gimana gitu Emang bisa gak Kalau misalnya kita ngelamar Dimana aja gitu Oke aku jawab Oke Lanjut Mau dilanjut? Gak apa-apa Silahkan Gak apa Gak cukup Oke aku jawab ya Jadi Ada pekerjaan Yang memang faktor domisili Atau tempat tinggal itu ngaruh Ada pekerjaan yang gak ngaruh Gitu Kenapa? Jadi ngomong pekerjaan ini Bisa Kita omongan Sejak dari Proses rekrutmen ya Gitu Jadi ada yang Sejak rekrutmen itu Menuntut Kamu hadir Di suatu tempat Gitu Ada yang Sejak awal rekrutmen Gitu ya Maksudnya di tahap-tahap awal Ada yang memang itu Nanti setelah di tahap tertentu Baru kamu Dihadirkan Atau hadir Gitu Gitu Jadi Itu ada beberapa yang kayak gitu Atau mungkin rekrutmennya ada di wilayah Tapi nanti ke Jakarta Atau ke pusat Trainingnya aja gitu Habis itu balik lagi ke wilayah Itu juga ada yang semacam itu Nah Bagaimana cara menemukan Lawangan pekerjaan yang sesuai dengan itu Pertama Ukur diri kamu dulu Pokoknya kamu harus Definisikan di diri kamu dulu Kamu itu Nyari loker yang Gimana Yang hubungannya dengan tempat tinggal Gitu Masalah gak Kalau nanti kamu kerja penempatan Jakarta Enggak Misalkan Oke Atau Masalah gak Kalau kamu kerja penempatan suatu tempat Enggak Yaudah Nah yang kedua adalah Gimana kalau rekrutmennya ini Gitu kan Jadi kamu Rekrutmen ini Kamu pengen yang kayak gimana Ingat ya Rekrutmen itu Kita harus mengikuti Prosedur yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut Gitu Kalau memang di perusahaan ini itu Memang tidak Tidak bisa Secara Online Rekrutmennya Gitu kan Ya mau gak mau kamu harus datang Semacam itu Nah Masing-masing orang itu punya Kelonggaran dan keterbatasan Yang berbeda-beda Gitu ya Gitu Jadi kalau memang Oke aku di Jakarta gak masalah Nah ini sekarang Bisa gak aku ngelamar kerja Dari Dari tempatmu Tapi aku nyari kerjaan di sekitar Jakarta sini Ya bisa-bisa aja Gitu Gimana caranya Dicoba dulu aja Gitu Oke Jadi disitu kamu silahkan Coba apply dulu Saja Kayak gitu Cari lawan pekerjaan Yang tidak Tidak mensyaratkan Ya Tidak mensyaratkan Lokasi Misalkan Atau kamu lokasinya Tadi Jadi faktor domisili itu Gak ada di syarat lawan kerjanya Gitu Mungkin kalau ada syaratnya itu Syarat mau ditempatkan di mana Gitu gak masalah Nah setelah itu Tinggal kamu atur strategi Terkait dengan proses rekrutmennya Ya kan Gitu Misalkan nanti kalau tiba-tiba Dadak disuruh tes disini Di tanggal sekian Gini-gini Gimana skenario nya Dan lain-lain Kita memang boleh nego Dalam arti nego itu Boleh Misalkan Minta reschedule Jadwalnya mundur Gitu ya Biar kamu hadir dulu ke Jakarta Misalkan Bisa Bisa Kalau mungkin menanyakan dulu Bisa gak untuk tahap ini Itu online dulu Kayak gitu Boleh Semacam itu Tapi ingat Kita Prosedur ini Sifatnya adalah Mengajukan ya Kita gak bisa memaksa Gitu Karena banyak yang Harus hadir dulu Tapi ada juga Dari sisi teman-teman Yang lebih memilih bahwa Karena saya tahu Saya akan mencari Pekerjaan Di suatu daerah Maka dia Mengupayakan untuk Hadir dulu di Daerah ini Ya ini pasti butuh Cost yang lebih ya Pasti ya Entah dia tinggal sendiri Sama saudara Sama keluarga Atau gimana Pasti punya spending sendiri Gitu kan Nah itu akhirnya Dia yang memutuskan Bahwa oke aku datang Ke suatu kota ini Karena aku memang Lagi nyari Kerjaan di sekitar sini Nah terserah nanti Akhirnya Wah aku tinggal sendiri Kak Aku sama saudara Aku sama keluarga Aku sama siapa Kayak gitu Dipersilakan Itu strategi juga Tapi jelas Ini pasti sedikit Lebih Mengeluarkan biaya Ya gitu Karena kira-kira Harus hadir juga Gitu Nah ini masing-masing orang Balik lagi Punya kelonggaran Dan punya keterbatasan Masing-masing Jadi coba diukur Jangan sampai kamu Mengirimkan lamaran Macem-macem-macem Yang sejak awal Kamu tahu Wah ini tesnya pasti bakal begini Nanti penampatnya begini Tapi udah kamu jalanin Ternyata kamu gak bisa Gitu kan Kan malah capek sendiri Nah itu kamu Diincar dulu Yang loker-loker semacam itu Tapi memang gitu ya Kalau kita hubungkan Ke pertanyaan Atau Ya pertanyaan Yang biasanya ditanyakan Ya sebagai lanjutan Dari pertanyaanmu Apakah faktor domisili Itu mempengaruhi Kesempatan kita Diberikan atau tidaknya Gitu ya Peluang untuk Lolos ke tahap selanjutnya Bisa dibilang Ada yang sangat berpengaruh Ada yang enggak Gitu Buktinya kalau yang enggak Ya kerjaan remote Gitu Kamu dari rumah Kantornya dimanapun Gak masalah Bahkan kantornya Gak ada di Indonesia Adik kandungku Kantornya gak ada di Indonesia Kantornya ada di Singapura Gitu Tapi ya bisa aja Gitu Jadi kan ada Memang ada Pekerjaan yang memang Gak butuh Faktor domisili itu Gak ngaruh sama sekali Ada yang sedikit ngaruh Tapi ada yang ngaruh banget Gitu Nah kamu ukur Biasanya Beberapa perusahaan itu Yang faktor domisili itu Dibutuhkan Itu karena memang butuh Apa penguasaan area Gitu ya Misalkan untuk penjualan Tertentu lah Gitu kan Atau komunikasi dengan Warga lokal lah Atau interaksi sesuatu Yang butuh mobile Ibaratnya biar kamu gak Banyak nyasar Biar kamu tahu Harus gimana interaksinya Selain itu ada juga Faktor retensi Biasanya retensi karyawan Itu juga dipertimbangkan Banyak orang yang akan Cenderung lebih suka ya Bekerja di daerah Dekat keluarganya Ya gak sih Gitu Nah gitu Jadi kayak Kalau saya pribadi sih Sebenarnya kemarin tuh Sempat nanya juga Sama temen Gimana ya caranya Biar ini Aku tuh bisa kesana Tapi Pas udah fixnya Gitu lah Aku gak masalah Karena memang ada keluarga Kebetulan disana Di Jakarta Cuman Kalau misalnya langkah Pas tahap interview Psychotest Atau gimana itu Bisa buy online Aku mau coba itu dulu Ntar kalau misalnya bilang Boleh nih ntar Misalnya entah medical check upnya Ada yang terakhir Kesana gitu Ya gak apa-apa gitu Cuman Belum ada dapet sih Yang kayak gitu Terus Satu lagi yang mau ditanyain Kak Masalah yang Dilingin tuh sebenarnya Yang mereka lihat tuh Profile kita seperti apa gitu Karena Ada yang bilang Usahain koneksi kampung 500 lebih Nah itu aku Dari aku kemarin Ngajuin untuk Gak kerja lagi Dari bulan Juni kemarin Aku tuh langsung Linkin aku tuh Udah 500 Sekarang gitu Karena Banyak yang bilang Harus 500 Koneksinya kita gitu Jadi aku Sekarang linkin aku Udah 500 Koneksinya Terus apalagi ya Yang maksudnya Harus aku Ubah dari tampilan Profile linkin aku Biar menarik tuh gitu Menarik nih ya Aku lanjut sedikit Soal domisili tadi ya Silahkan ya Bahwa gini Kondisi ideal banget Kalau sekarang Ada perusahaan Yang memang masih Mengizinkan bahwa Proses rekrutmen Di daerah masing-masing Dulu Online dulu Kemudian Kalau ada Medical Sikap Atau apa Tahap-tahap akhir Baru datang Ini mungkin Bisa terjadi Tahun lalu Saat masih ada COVID-19 Tapi sekarang Kalau udah Kembali ke semacam ini Ada memang Yang perusahaan Yang memang Menyadari efektivitas Rekrutmen Semacam tadi Sehingga tetap Melanjutkan proses online Sampai tahap tertentu Baru kandidatnya Dihadirkan Namun ada yang Benar-benar Kembali ke proses Rekrutmen Awal mulanya Bahkan Job fair pun Juga mulai ada Kan gitu Jadi aktivitas offline pun Ya tetap jalan gitu Nah ini Dibalikin lagi Ke tujuan kamu tadi Mungkin Kalau memang Tidak ada yang ideal Bahwa Kok nyari yang Sampai sana tuh Kalau udah hampir fix gitu Gak ada ya sudah Berarti kita yang menyesuaikan diri Misalkan Kamu datang Dengan kemungkinan Dalam waktu yang gak jauh Ya Panggilan-panggilan tes tuh Beruntun Jadi kamu hadir Tidak hanya untuk Follow up Satu panggilan tes Ada banyak Lalu gimana caranya Lamarlah secara rutin Perhari jumlahnya banyak Gitu Kan ibaratnya Dalam tanda kutip Dapet panggilan tes tuh kan Panen ya Gitu Panen sementara kan Panen panggilan Nah kamu intensitas tinggi dulu Aku gak tau Sejauh ini kamu ngelamar kerja Seberapa banyak Maksudku adalah Kalau intensitas kamu tinggi Rapet tiap hari gitu Nanti kan kemungkinan kan Akan muncul-muncul panggilan Yang jaraknya gak jauh-jauh nih Sehingga mumpung Kamu misalkan ke Jakarta ya Ke Jakarta Kamu follow up Satu tes Gak perlu pulang dulu Gitu kan Ibaratnya Masih ada yang Besok kamu follow up Besok kamu follow up Gitu Ada kegiatan-kegiatan yang lain-lain Yang bisa kamu lakukan Di sini Mungkin kamu juga sambil Bisa mengumpulkan Jadwal-jadwal Lawangan kerja Yang walk-in Walk-in interview Dan lain-lain Gitu Atau tadi aku bilang Job fair offline Yang kamu bisa hadir dulu Di sini Jadi sambil datang Ada kegiatan lain Gitu Gitu ya Karena kondisi ideal Yang tadi disampaikan itu Balik lagi Gitu Aku juga gak bisa prediksi Apakah akan selalu ada Semacam itu Gitu Dan itu bisa dilihat kok Dari Informasi lawangan kerjanya Dan mungkin kamu bisa Menerapkan teknik negosiasi Di sana Oke Lanjut sekarang bahas ke Link-in Link-in itu memang benar Yang kamu bilang Bahwa minimum koneksi 500 Itu optimasi Itu Link-in yang level plus lah Sekarang kita ngomong Basicnya dulu Basic link-in itu apa sih Link-in itu Sosial media Ada unsur sosial Ada unsur medianya Harapannya Orang yang pakai link-in itu Menggunakan unsur sosial Dan media ini Secara imbang Unsur media itu apa sih Misalkan Kamu pencari kerja Ya anggap aja Media memperoleh Informasi locker Dan media mengirimkan Lamaran Tinggal klik Misalkan pakai Easy Apply Itu unsur medianya Unsur sosialnya apa Ya bagaimana Kamu berinteraksi Dengan sesama warga Link-in Bangun koneksi baru Konek ke orang baru Follow orang baru Bikin postingan Komentar Atau ngasih respon Ngasih feedback Ke postingannya orang Ngucapin selamat ulta Ngucapin selamat Dapat kerjaan baru Dan lain-lain Ini harus imbang Jangan sampai kamu sibuk Bikin postingan ini Blah-blah-blah Tapi kamu gak pernah Nyari info locker Gak ngelamar-ngelamar Ya susah Atau sebaliknya Kamu sibuk Untuk ngelamar-ngelamar kerja Mulu Sampai kamu lupa Bahwa link-in itu Isinya manusia Link-in itu bukan Portal karir Portal karir Gitu ya Kamu disana gak bisa Lihat muka rekruternya Ngobrol dua arah Itu gak bisa Connect itu gak bisa Link-in itu Social media sama portal karir Kayak digabung gitu Jadi kamu harus dua ini Unsurnya imbang Gitu Tiap buka link-in ya Sibuk nyari kerja ya Sibuk bangun koneksi Branding lah Ibaratnya gitu Ngelamar kerja ini Buat meningkatkan kemungkinan Kamu dapet pekerjaan Dengan cara aktif Dengan cara melamar Branding Meningkatkan kemungkinan Kamu biar dikenal orang Dan Bisa dapet kerja Pake cara yang pasif Ditawari orang Gitu Sebagian teman-teman di grup Itu ada yang dapet kerja Dengan cara ngelamar Aktif gitu Ada yang dapet kerja Dengan cara ditawari Gimana orang bisa ditawari Karena udah kenal Udah tau Oh aktivitasnya gini Dan lain-lain Nah dua hal ini Jangan buru-buru Dimulai Sebelum apa Level satu Gitu Buat profil kamu Secara lengkap Minimal setara Dengan CV-mu Waktu aku Terakhir liat Link-inmu Link-inmu masih banyak Yang kosong Gitu Nanti aku jelasin Di sesi detail Aku gak tau sekarang Buat aku pribadi Link-inmu masih banyak Bagian yang belum diisi Gitu Misalkan Jangan sampai Di CV ada pengalaman kerja Di link-in gak ada Di CV nulis pengalaman kerja Di breakdown Tugas tanggung jawabnya apa Di link-in gak Di breakdown Di CV ada organisasi Di link-in gak ada organisasi Dan lain-lain Contohnya kayak gitu Nah waktu itu Semoga aku gak salah ingat Aku masih merasa Bahwa link-inmu tuh Masih kosong Gitu Bukan untuk dikoreksi Tapi dilengkapi Kalau sama aku mikirnya Gitu Nah nanti kita cek lagi Gitu ya Link-in kamu gimana Jadi basicnya tuh Lengkapi dulu Profilnya Setelah profilnya udah lengkap Baru Lengkapi aktivitasnya Aktivitas ini Meliputi Ngelamar kerja Dan tadi Interaksi dengan koneksi Di dalam interaksi Dalam koneksi ini Salah satu tujuan kamu Selain kenal orang baru Yaitu tadi kamu sebut Minimal koneksi 501 orang Jadi di koneksi Tulisannya ada 500 plus connections Gitu Gunanya apa Karena biar sistem Rekomendasi kamu Atau exposure kamu tuh Lebih gampang ditangkep Sama sistem kecarian ini Gitu Kalau di atas 500 itu Dan ada faktor-faktor lain Yang tadi Di awal profilnya dilengkapi Karena biasanya rekurter Akan mudah menemukan Akun Seorang kandidat Gara-gara dia masukin Kata kunci tertentu Nah harapannya tuh Begitu kata kunci ini Ditulis Sistem ini akan Nyodorin akunmu Gitu Nah kalau profilnya Nggak lengkap Itu nggak bisa Gitu Mungkin bisa Tapi tidak akan Se-intense itu Gitu Makanya nanti Kalau kamu Tiap minggu kan Suka ada laporan Impression Seberapa sering profilmu itu Akan muncul Di Ininya dia Gitu ya Akunya orang Nah itu Kamu pastikan dulu Lengkapi dulu Dan lain-lain Begitu lengkap Isinya Lengkapi aktivitasnya Tiap hari itu Kamu wajib ya Nyari lokerja Jelas Nggak perlu aku Ingetin Tapi connect ke orang baru Follow orang baru Pastikan tahu Bedanya connect sama follow Ngapain kamu Siapa tipe-tipe Ngapain kamu connect orang Ngapain kamu follow orang Siapa tipe orang yang Pengen kamu connect Siapa yang pengen kamu follow Di planning itu Jalan terus Sampai kapan Sampai kamu dapet kerja Bahkan Saat kamu sudah Aktif bekerja Saranku Selama kamu masih Ingin ada di dunia kerja Apalagi di era digital Jangan pernah meninggalkan LinkedIn Sampai detik ini Belum ada pesaingnya LinkedIn LinkedIn itu Bener-bener Social media Yang Belum goyah lah dia Belum ada yang Kompetitornya Yang hubungannya sama Cari kerja dan social media Jadi satu Karena apa Mungkin kamu cari portal Pencari kerja Isinya cuma locker Kamu nyari social media Isinya ya Orang-orang yang Entertainment Yang terkenal Gini-gini Tapi ibaratnya Kalau di LinkedIn Jangankan locker User ada di LinkedIn Recruiter ada di LinkedIn Sehingga sebagai pencari kerja Alangkah baiknya LinkedIn-nya tadi optimal Dari sisi Kelengkapan profilnya Dan aktivitasnya Gitu Dengan itu yang kamu lakukan Secara terus-menerus Nanti panggilan itu ya Gitu ngalir aja Tapi kamu harus ingat Jangan menjadikan LinkedIn Satu-satunya channel Buat nyari kerja Channelmu harus banyak Ngirim lamarannya harus konsisten Dirimu juga harus Meningkatkan Skill Setiap harinya Biar apa Skillmu terupdate Berarti CVmu terupdate Dari CVmu Ke platform-platform lain Juga terupdate Nah secara-cara semacam ini Yang sudah banyak sekali ya Dipraktekan sama orang Yang akhirnya mendatangkan Pekerjaan di LinkedIn Ya tadi ya bingung Mau kerja di mana Akhirnya bingung Mau nerima panggilan kerja Yang mana gitu Itu nanti Ada tahapnya lah Aku jelasin gitu Menarik ya Apalagi yang bisa kita diskusikan Misalnya gini Kak Karena ada dipanggil Interview di besok pagi Ya dari suatu perusahaan Gitu aja ya Gak saya sebut Terus Iya dari suatu perusahaan Di perusahaan Bang Lagi tuh Terus Biasanya tuh Karena aku rata-rata Gimana ya Selama ini Aku cuma sampai tahap Interview Tes Contest Interview lagi Sama user Mentoknya tuh Cuma sampai user Udah Gitu Kenapa kayak Gak lanjut gitu Misalnya Pernah sih pengen nanya Kalau misalnya Nanti saat saya gak lanjut Saya pengen gitu loh Dikoreksi Kekurangan saya tuh Dimana gitu Pengen tau Jadi saya bisa belajar Gitu Karena selama ini Hampir kayak Misalnya satu minggu itu Full Cuma untuk Tes interview Gitu-gitu aja Cuma memang gak ada Keputusan yang sampai final Gitu Sampai ngerasa udah sate Oke menarik ya Interview user gagal berkali-kali Apalagi seminggu isinya Interview user terus Ini menarik nih Aku suka statement ini Keren Jadi gini Menarik ya yang kamu sampaikan ya Kebetulan aku bukan HR Aku user gitu Jadi ibaratnya aku pengen Kita sharing aja Barangkali ada hal yang belum Kamu coba Atau belum kamu tau gitu ya Kita saling sharing aja Jadi Tujuan dari suatu interview itu Baik HR atau user Itu tiga hal Pertama mengetahui Nomor dua melengkapi Nomor tiga Mengkoreksi Satu mengetahui apa Mengetahui setiap informasi baru Yang barangkali dari tahap-tahap sebelumnya Kita belum tau Dari CV belum tau Dari psikotest belum terukur Dari interview HR belum kamu sampaikan Eh waktu interview user Ternyata kamu sampaikan gitu Jadi Kita berusaha untuk memperoleh informasi baru Gitu ya Yang nomor dua Melengkapi Melengkapi informasi yang kita udah punya Dari kamu Kita udah tau informasi kamu pernah ini Kamu bisa ini Kamu berpengalaman ini Itu Barangkali di interview user Akan kamu menyampaikan hal yang lain Yang lebih detail Khususnya yang sifatnya teknis Sifatnya yang berhubungan dengan Kalau Nanti misalkan kamu bergabung dengan timku Dengan tim yang udah ada Dengan target yang udah ada gitu Kamu bakal gimana Itu nomor dua Melengkapi informasi yang kita udah tau Yang ketiga adalah Mengkoreksi Sampai suatu tahap-tahap tertentu Kita itu membuat penilaian-penilaian Kecocokan orang terhadap posisi Misalkan Dari CV screening Oh ini anak cocok nih Untuk posisi Misalkan kamu Untuk posisi teller Ini cocok nih Lanjut ke psikotest Dari psikotest Bandingin sama CV Oh ini anak cocok nih Untuk jadi teller Lanjut ke interview HR Dari hasil interview HR CV Psikotest ini cocok nih Oke aku wajuin ke user Gitu terus Jadi Mengkoreksi ini adalah Barangkali ada suatu tahapan interview Sorry Tahapan recruitment Yang kita tuh menyimpulkan Kamu gini padahal gini Gitu Nah tiga hal ini Memperoleh informasi baru Mengkoreksi Mengkoreksi informasi Memperoleh informasi Melengkapi informasi gitu ya Ya pulang ya Jadi terkait dengan Memperoleh informasi baru Melengkapi informasi yang sudah ada Atau Mengkoreksi Kesimpulan sementara kita Ini nilainya Bisa positif Bisa negatif Gitu Harapannya adalah nilainya selalu positif Gitu Nah tadi Kalau misalkan kamu ada keinginan Ya untuk Bisa belajar Atau mengevaluasi diri Terhadap performa kamu sejauh ini Kamu bisa Diskusi Bisa sama aku Sama orang siapapun Yang ada disitu Yang mungkin Mereka punya pandangan gitu Terkait performa kamu Kamu boleh menanyakan soal Apa Mungkin dari sisi pertanyaannya dulu Ada gak pertanyaan Yang kamu gagal menjawabnya Padahal perusahaan A nanya Perusahaan B nanya C nanya Kamu tuh biasanya bingung Atau gak tau Atau merasa salah jawab Waktu ditanya pertanyaan apa Pertanyaan apa yang sering muncul Tapi kamu selalu gagal Atau ragu Pada saat penjawab itu Kemudian Pernah gak kamu secara langsung Nanya sama rekruter Ibaratnya Baik Ibu Yuli Proses interview Sekali ini udah selesai Nanti silahkan tunggu kabar dari HR Akan dihubungi maksimal 2 minggu lagi Tapi setelah 2 minggu Kok gak ada kabar Kamu ada gak inisiasi untuk nanya Gitu Selamat pagi Bu Atau selamat pagi Pak Perkenalkan nama saya ini Yang pada tanggal sekian Mengikuti seleksi PT ini Sebagai ini Mau informasi Untuk hasil rekrutnya Bagaimana ya Bu Nanya gitu enggak Kenapa enggak nanya Gitu-gitu Kamu boleh tuh Kamu berhak untuk melakukan itu Apa yang sejauh ini tuh Menahan kamu Nah hal semacam inilah yang Harusnya kamu evaluasi Tidak harus kamu evaluasi sendiri Kamu bisa diskusikan ini Dengan orang lain Nah mungkin beberapa poin Yang aku pengen nanya adalah Pernah gak kamu Kalau disuruh nunggu gitu Akhirnya follow up Waktu itu Karena Udah penasaran Kemarin tuh Saya terkendala Karena di jaringan sih Pak Waktu itu Pas lagi Sama usernya Terus Mereka bilang Nanti kita reschedule lagi Ayo Katanya Iya Pak Saya bilang gitu 2 minggu kok Gak Gak dipanggil-panggil ya Terus akhirnya Udah mau 3 mingguan Udah lah Email aja gitu Karena kebetulan Mereka nelfonnya Pakai nomor kantor kan Dan Susah juga buat saya Ngumungin Jadi ada inisiatif Oh saya punya email Email aja Terus saya email gitu Saya email Saya mau tanya Gimana ya Pak Jadwalnya Gitu Karena kemarin kan Ini saya Pak Yuliani Yang sudah interview user Cuman terkendala Sama jaringan Saya mau tanya Untuk reschedulenya Bagaimana Pak Oke Yuliani Kita cari dulu ya Jadwalnya Untuk usernya Yang kosong Mereka bilang Seperti itu Baik Pak Saya bilang gitu Sudah lama Udah hampir 2 minggu Kok gak dikabarin lagi Gitu Sampai akhirnya sekarang Gak dikabarin-kabarin lagi Oke jadi gini ya Nunggu kabar Lolos enggaknya Suatu tahap Ini beda dong Dengan Follow up Kabar Schedule Gitu Kalau reschedule Itu ya Gak nunggu 2 minggu Di mana-mana Ya gak sih Kayak misalkan Sekarang ada kendala nih Terus abis itu kayak Kendala ini tuh Ada suatu hal Yang bisa dibatalkan Oleh kandidat Atau sama kita Maksudnya dibatalkan Sama kandidat Misalnya tadi Kondisi yang tidak memungkinkan Dari sisi jaringan Oke Tapi ada mungkin juga loh Lagi interview lagi jalan Tiba-tiba langsung Minta reschedule Nanti kita kabarin lagi Gitu Nah Kalau reschedule Waktu tes Kamu follow up-nya Jangan jauh-jauh hari Banget Satu dua hari Kamu reminder Gak apa-apa Besoknya Kayak Pas Perkenaan saya ini Yang kemarin Kita reschedule gini Saya belum mendapatkan Hari dan tanggal Untuk reschedule Boleh diinfokan pak Kira-kira reschedulenya kapan Gak perlu nunggu 2 minggu Kalau reschedule Jadwal tes Gara-gara Gitu ya Follow up Waktu reschedule Gitu Cuman kalau soal hasil Kamu berhasil Untuk melakukan itu Apalagi tadi Kamu bilang Aku pernah Dalam waktu 1 minggu Itu interview mulu Artinya kan ada Aku ngebayangin Ada banyak sekali Kesempatan kamu Follow up ke mereka Di luar contoh 1 ini Gitu kan Nah kamu udah ngelakuin itu belum Kalau udah Gimana hasilnya Iya gak Gak saya tanya sih pak Misalnya kayak Disuruh tunggu Tapi saya gak ada Nanya lagi gitu Karena mikirnya Mereka gak ngabarin lagi Berarti saya gak lolos Udah langsung gitu aja gitu Harusnya Nanya ya Tetap nanya Jadi Kamu ngirim lamaran Gitu ya Kamu memulai obrolan Oke Kalau misalkan udah disuruh Nunggu 2 minggu Gak ada kabar Kamu gak nanya Itu secara normal Gak masalah Karena kan kamu udah di info Nanti tunggu 2 minggu Kalau gak ada kabar Berarti kamu gak bisa bergabung Secara normal itu gak masalah Gitu Tapi proaktifnya kamu Gitu Itu akan memberikan kesan tersendiri Bagi perusahaan Aku ngomong gini tuh Bukan karena Kayak kamu gak ngedengerin Aja kan udah dibilang 2 minggu kalau gak ada kabar Gak bisa gini gitu Lo gak masalah kok Gitu Proaktif saja Aku cukup sering ya Ya sering tuh gak Dalam satu tahun ini ya Beberapa tahun kebelakang Ada orang Yang bahkan gak dilirik sama sekali Gara-gara bikin statement Yang tidak dilakukan oleh Mayoritas kandidat Yang lamar posisi itu Akhirnya dikasih kesempatan Gitu Banyak banget Kayak gitu Mulai dari Ini ngucapin terima kasih Dan lain-lain Ngedoain Terus habis itu Oke Anda Aku waktu ngeliat sendiri Scriptnya gitu CV Anda Akan kami simpan Dan kami pastikan Akan diikutkan Untuk seleksi Bet selanjutnya Di bulan ini gitu Kalau berminat Aku ngeliat sendiri gitu Ada yang kayak gak ada kabar Tiba-tiba Follow up kayak gitu Akhirnya diproses Gitu Ada yang datang ke job fair Yang orang dimana-mana Cuma datang Naruh CV jalan Datang naruh CV Kadang disuruh ngisi form Ngisi ini Ini Jalan Dia bener-bener berdiri Di booth itu Dia baca-baca Ada rekruter Diajak ngobrol Sharing Sharing Akhirnya Dia malah yang Diberikan kesempatan Dan yang lucu lagi adalah Ada orang Dia itu Jaga booth Jaga booth job fair Ini lebih dari satu orang ceritanya Cuma mirip-mirip Jadi dia jaga booth Setelah itu Itu tuh Job fair itu Katanya dua hari Atau aku lupa Dua hari apa tiga hari Itu udah hari terakhir Dimana disitu udah sepi Nah Saat kondisi dia hari-hari Atau waktu terakhir Udah ada sepi Dia tuh jalan-jalan gitu Ngeliat-ngeliat Booth lain Gitu Ya kan Terus abis itu dia baca Macem-macem-macem Terus baca-baca Nanya-nanya Nia dia tuh karena Saya ingin tahu gitu Soal Kantor ini dan lain Ngobrol-ngobrol Langsung Sama HR manager yang ada disitu Ditanya Minat gak? Ada CV gak? Gak ada? Oh yaudah Saya interview Langsung Coba kita ngobrol yuk Hal-hal yang semacam ini loh Yang Kadang tuh tindakan-tindakan simpel Yang mungkin Bisa mengubah takdir gitu Memang kita gak bisa mastiin Tapi komunikasi yang baik Kenapa enggak gitu Memang bisa kita langsung simpulkan Gak ada panggil Gak ada respon Iya Tapi barangkali hal simpel ini Yang gak dilakukan sama banyak orang Itu akhirnya bikin kamu tuh di notice Oh ini follow up nih Ini gini nih Oh dia pengen nih Dan lain-lain Akhirnya dipertimbangkan lagi Yang akhirnya udah pengen naruh Dipikirin lagi gitu Aku gak bilang Ini gak berguna ya Karena aku udah banyak banget Cerita-cerita teman-teman Yang Hanya melakukan hal kecil aja Akhirnya dapet kesempatan Nah besok-besok Silahkan kamu boleh dicoba dulu Ingat Ya aku sampein ini Kisah-kisahnya Tanya orang Gak harus langsung dipercaya Barangkali gak cocok buat kamu Ya gak masalah Kamu gak percaya Praktekin dulu Gitu Kalau memang akhirnya Udah nih hari ini Dua minggu nih Gak ada kabar Ya udah email aja Di ini aja Sampaikan Kalau belianya gak jawab Ya gak masalah Yang penting kamu sudah Melakukan porsimu Ya Kamu pikirkan saja porsimu Sebagai Pencari kerja Urusan direspon Atau enggak Gak masalah Urusan nanti akhirnya Diberikan kesempatan Lanjut ke tahap selanjutnya Atau kamu belum diterima Tetap diterima dengan baik Misalkan kabarnya itu Atau Kak aku cuma di-read doang Gak masalah Gitu Minimal kamu sudah menunjukkan Kemampuan komunikasi yang bagus Kamu ngirim lamaran Ada surat lamaran Dan CV dan lain-lain Kamu memulai obrolan Dengan baik Berarti kamu ini Mengakhiri juga dengan baik Gitu Kalau nanti akhirnya Belum diterima Sampaikan saja Terima kasih atas update yang diberikan Semoga kita bisa Bekerja sama Di kesempatan selanjutnya Ya Pak atau Bu Terima kasih Gitu Udah enggak masalah Obrolan-obrolan semacam ini Yang akhirnya nanti akan Dinotis pasti Sama rekruter Gitu Kenapa ingat Semua proses rekrutmen ini Enggak dilakukan sama robot Manusia User HR Manusia semua Gitu Jadi bersikaplah Sebagai mana Layaknya manusia Berkomunikasi secara Sopan Santun Dan profesional itu tadi Kayak gitu Nanti dicoba dulu Dari sana Nah Ada enggak Mungkin bisa sebut satu dulu Pertanyaan interview Yang kamu tuh Enggak yakin Kalau jawab Atau yang berulang Tapi Enggak yakin Cara jawabnya Kamu harus punya alasan dong Evaluasi diri kan bisa tuh Kalau memang Interview user Udah sejauh itu Harusnya kamu punya Kepakaan tertentu Menurutmu pribadi nih Kamu enggak suksesnya Karena apa Karena Kebanyakan Yang saya lamar itu Memang enggak sesuai Dengan yang jurusan saya Cuma tidak ada kendala Atau dituliskan Di situ tuh Harus jurusan ini Enggak Maksudnya S1 semua jurusan bisa Nah saya coba Apply Cuma Ada satu titik Di Misalnya pas di tes Harus bisa Excel gitu Saya bisa Excel Cuma yang Yang dia minta Misalnya Pas sampai tahap akhirnya Dia minta Yang harus jago Yang harus bisa sampai Kayak Rumus-rumus Yang Call up gitu Nah sementara saya Misalnya yang dasar Nah itu Ngerasa juga sih Oh mungkin karena Saya enggak bisa sampai Di ini Yang rumusan Yang udah jago-jago banget Gitu Karena Memang kebetulan kan Dulu kan kerjaan saya Enggak terlalu berbaur ke Excel Gitu Hanya pakai dasar-dasarnya aja Jadi memang Memang enggak sejago itu Kalau bagian Excel Cuma ya Mau sih belajar Gitu Kalau misalnya Dikasih kesempatan Cuma ya mungkin Mereka memang Waktu itu butuhnya Yang emang langsung Bisa kerja Cepat gitu Makanya mungkin Mereka tidak ada waktu lagi Buat menajari Itu satu Terus yang lain Ada enggak Alasan-alasan lain Ada sih ya Kalau ditanya Misalnya Kenapa kamu Milih Kerjaan ini Sementara Ini enggak sesuai Sama jurusan kamu Gitu Saya bingung juga Mau jawabnya Waktu itu Itu pertanyaan Muncul sekali Atau beberapa kali Sekali sih Waktu itu Terus yang lain-lain lagi Apa lagi Yang kamu Menurutmu gagal-gagal Dilain Kesamaan dari semua Kecurigaan kamu Mungkin pas ditanya Kelemahan kamu apa Kelebihan kamu apa Seperti itu Karena yang saya Jawab Hanya standar aja sih Kalau Kelemahan saya Ya saya orangnya Saya enggak Saya enggak terlalu Jago berbahasa Inggris Cuma saya mau belajar Kelebihan kamu apa Kecurigaan saya Saya mudah berinteraksi Sama orang lain Seperti itu Apa itu terlalu Simple sekali Untuk dijawab Kesimpulan sederhanaku Adalah Kamu kurang Meluangkan waktu Untuk belajar Pertanyaan-pertanyaan Interview Baik HR Atau user Yang biasa muncul Beberapa pertanyaan Barusan Yang kamu sampaikan Itu adalah Pertanyaan-pertanyaan Yang biasanya muncul Dalam bentuk Pertanyaan tadi Atau dalam bentuk Pertanyaan yang lain Yang artinya Banyak kemungkinan Bahasa yang dipakai Tapi intinya itu Menanyakan hal yang sama Kayak gitu Oke itu dulu Yang nomor satu Kamu kurang Meluangkan waktu Untuk melatih diri Familiar Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang biasa muncul Nah saran dari aku Silahkan cari sumber Paling gampang Di channel youtube Di playlist Ada playlist Test interview Dengerin satu-satu Atau cari Pertanyaan interview Yang seringkali muncul Tapi dilarang Dengan cara Menghafal Mungkin biasanya Kamu belajar itu Cuma permukaan doang Oh ditanya gini Jawabnya gini Ubah sekarang Mindset itu Cara belajarnya Sekarang coba Kamu gali lebih dalam Setiap pertanyaan Yang biasa muncul Misal ada pertanyaan Apa kekurangan kamu Gitu misalkan ya Maka kamu harus Menanyakan dulu Kenapa itu ditanyakan Apa yang pengen diukur Dari nanya Apa kekurangan kamu Tujuannya itu apa Yang nomor dua Apa yang boleh disampaikan Yang nomor tiga Apa yang Gak boleh disampaikan Yang nomor empat Gimana cara menyampaikannya Yang nomor lima Cara menyampaikannya Cuma gitu doang Atau ada alternatif Bahasa lain Yang nomor enam Kalau aku gak sengaja Ngomong nih Salah nih Keceplosan gitu ya Gimana cara Balikinya Ke bahasa yang bener Itu perlakukan Itu ke semua Jenis pertanyaan Banyak orang Belajar interview Itu hanya sekedar Oh kalau ditanya kekurangan Jawabnya gini Kalau ditanya gini Jawabnya gini Gitu Karena memang sumbernya Kayak gitu banyak banget Gitu Banyak sekali sumber yang Menyediakan Kalau ditanya gini Ini contoh jawaban Gitu Tapi coba deh Ada gak Keinginan kamu Untuk menanyakan itu Silahkan perkenalkan diri kamu Ngapain itu ditanya Kan udah ditulis Di CV Harusnya kan kita Kalau langsung peka Kayak gitu Apa yang sebenarnya Boleh disampaikan Kalau ditanya gitu Apa yang gak boleh disampaikan Gimana cara menyampaikannya Ada gak cara lain Gimana kalau aku salah jawab Pastikan kamu Paham itu dulu Ya kan Kalau itu belum paham Gak apa-apa santai Kamu udah kenal aku Nanti aku ajarin Gitu Tapi paling gak Nanti pelajari Di Pelalis Terus interview dulu Baru nanti Kalau Belajar mandiri Itu dulu Nanti abis itu Protect sama Kudisasi detail Kayak gitu Oke Tapi paling gak itu ya Aku mengukurnya adalah Kamu masih kurang familiar Untuk mengetahui Dan paham Dan praktek Gitu ya Meningkatkan jam terbang Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang seringkali muncul Nomor satu itu Yang nomor dua Keinginan kamu Tidak diikuti Dengan Kebisaan kamu Ada lawan kerja Tidak mencaratkan Hal-hal yang detail Untuk suatu posisi Bahkan semua jurusan Wajar dong Aku nyoba Betul Wajar kamu nyoba Tapi Wajar gak Kalau kamu riset dulu Soal posisi yang dibuka Wajar Kamu harus tahu dulu Tugas tanggung jawab Wernang Orang Kualifikasi orang Yang boleh ngisi role itu Atau posisi itu Apa tugasnya Tanggung jawabnya Untuk dia sendiri Dengan interaksi Dengan orang lain Tanggung jawabnya apa Tugas harian Mingguan Bulanan Blah-blah-blah Gitu Ya kan Apa Kualifikasi yang harus dimiliki Pengetahuan Apa yang harus dimiliki Pengalaman apa Kemampuan apa Nah Kalau udah ngomongin Soal skill Jadi dua Ada hard skill Ada soft skill Yang technical skill Atau hard skill ini Dia harus punya pengetahuan Bidang soal apa Kemudian Dia harus mahir Tools apa Hardware apa Mungkin software apa Ada kemampuan bahasa tertentu Enggak Kayak gitu Itu harus di break down Sehingga kalau ada Excel Dalemin lagi Excel buat apa Gitu kan Oh buat ngolah ini Itu Gitu Iseng browsing dong Gitu Rumus Excel Untuk Staff admin Gitu Misalkan Atau kemampuan Atau kemampuan Excel Wajib Seorang admin Gitu Pernah gak browsing Browsing Sebelum itu Karena kalau cuma permukaan Itu keinginanmu Gak diikuti Sama kebiasaan Kebiasaan kamu Dan kebiasaan kamu Gitu Ya kan Gitu Karena kita akan lengah Dari sisi Nah ini lockernya kan Tidak mencarakan itu semua Iya Banyak Loongan kerja Banyak locker Yang misalkan Semua kualifikasi Kamu memenuhi Belum tentu Kamu kepanggil Begitupun sebaliknya Kadang beberapa gak memenuhi Kok aku dipanggil ya Gitu Karena tadi Banyak kualifikasi yang gak ditulis Kayak gitu Jadi padahal kita butuh Gitu Jadi kamu harus menggali Sampai sedetail itu Kenapa kok kita harus yang menggali Satu Karena kita kandidat Kita yang butuh Perusahaan juga butuh Tapi aku gak dapet kamu Gak masalah Kamu bukan kandidat tunggal Masih ada orang lain Mau gak mau Pasti kamu akan dibandingkan Nah kita Harus bisa menonjolkan diri Gitu kan Menyesuaikan Butuh Gak sekedar Orang yang pengen aja Gak sekedar orang yang bisa aja Kebisaan itu kan ada levelnya Kita cari orang yang mahir Gitu Perusahaan ngerekut orang Dengan biaya yang sama Ibaratnya Kita ingin cari yang terbaik Yang terbaik Jadi secara general gitu dulu ya Oke Selamat menikmati Terima kasih.